Terima kasih. 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 Belum Belum Sepatunya anjar Belum 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 Mas Wen, masa saya gini, anda itu jangka panjang, masa saya gini, saya pengen ini dalam satu-dua hari ini, airnya satu, itu dia pakai. Jadi kalau di Pembuaraan, di mana dibuat, itu juga tidak memutuskan, karena keluarnya ke mana kan tidak melempas ke jalan raya, maksudnya ke satu tengah juga, itu di sini, di mana, hari lagi gitu. Ini, Pak Bapak, ini kalau jam satu siang sampai jam datang malam, air laut pasang, jadi airnya naik. Jadi kalau malam, itu semaranya, itu nggak ada tanggulnya. Ada, Pak, dalamnya Pak, pasti ada di rupanya di beliling Sunai Simo sama Sungai Juan, Pak. Saya akan menjelokkan, maksudnya gini, Pak, ini kan nggak bisa, kita pasrah karena adanya rop, kalau nanti jangka panjangnya, katakan, kita biar tanggul, ini Pak Bapak Sipi dibitu, karena kita udah bicara, kan kita nggak bisa mengirah begini. Bapak Sipi dibitu, Pak Bapak Sipi dibitu, ya, sarannya saat ini ditanggul lagi, gitu loh. Nah, mungkin kan warga di sini tahu, ini loh, Pak, masalahnya. Ini berarti tiap tahun kayak gini? Iya, Pak. Kalau lebih dari ini, Pak. Setiap tahun gini, Pak? Iya, Pak. Tahun ini, Pak? Tahun ini, Pak? Tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Tahun kemarin gimana? Tahun kemarin itu 2021. Ini tahun 2021? Ini tahun 2022. Ini tahun 2022 banjir, ya, Pak Bapak. Seberapa tingginya? Di sini nggak ada sampai tinggal. Oh, nggak ada sampai sini? Nggak ada sampai sini. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada? 2014 paling besar. Jadi setelah 2014 ini. Besar mana 2014 sampai yang sekarang? 2014 sampai tinggi. Terkait banjir ini, Pak. Ini sudah bertahun-tahun, kalau solusi untuk jangan ngapain deh, kelihatannya kita tidak ada tempat kemarin. Sejocok itu tidak ada siapa untuk kembangnya. Karena ini penjajahan laut dan ini sungai Singurus Dombol. Juana ini ngepong. Karena ini dari luberan bendungan Wilalong yang harus dikebus. Kalau sini nggak hujan pun sana hujan, maka mesti sana dibuka, Pak. Karena itu nggak mungkin di dalam hitungannya mereka tidak dibuka. Sehingga di sini tempat buangannya. Oke. Nah, karena pasti kalau dibuang ke sini kan terjadi seperti ini. Oke. Memang nggak bicara sama BPWS untuk menyelesaikan bahasa belakang ini, Pak? Normalisasi yang pernah kita lakukan di tahun 2021 yang terjadi banjir itu. Mungkin itu yang menyebabkan tidak hubungan. Tapi kalau jangka panjang, Pak. Satu-satunya jalan adalah kita memang ya dengan... Atau kalau nggak dengan suketan, ya hubungan di... Jadi, makanya. Ini aku benison delok, aku kan delok singurnya apa? Antara ini dengan sungai Tadidun. Deloknya nengenya. Karena ini juga tidak hanya... Ini lupa perbandingannya gitu. Itu melihatnya di mana? Kalau saya lihat, Pak. Ini. 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 Itu itu sendiri tanggung. Terlihat. Ini iya mereka saja. Udah ini. Ayo, apa ini. ado-סcialh些, apa ini. Ini dia seperti itu. Awas, awas. Iya, awas. Saya mau. Tempun yang itu juga ya. Tempun saya, orang yang harus bersih. Mengajak gondong, dan gandong, Terus sampai sampah, ya. Sampah kamu niu ya? Yang yang lain ini kan. Histus apa tidak? oh ini ada helikopter pak, kan tidak ada wah ini masih dalam, ini dalam segitu ya kalau jika tidak, itu domkok pak, itu domkok itu itu domkok itu, itu domkok saya, saya cabut diri saya, apa yang dodenk ini tidak masuk klinik ini aliran, pak air ini dari mana? dari kesulitan jangan dikenalkan ada saluran dari nasıl jadi dronenya keluar masuk maksud saya, kalau dibuang ke sana tidak bisa ya? ya ya pak, nanti masuk dari sana, masuk dari sini karena perlukannya sama karena ini lebih rendah hanya saluran rumah tangga kalau dipompa di sini ada air yang masuk dari sana gak? ada pak ada, dari saluran rumah tangga ini kita pasangnya popo masuknya pasangnya popo terus dilupat dalamnya dibuangkan yang kali tapi saluran untuk pembuangan rumah tangga banyak pak ini dibumpet dulu dibuangkan di sara kira-kira dari sana gak? dari sungai Simo pak ini dari silu gongo yang sama dua sungai kita hitung lokasi airnya ini kira-kira dari mana pasangnya dari mana terus kita hitung nah yang sifatnya seperti ini kita bisa dititik-titiknya ini sudah terhubung karena dibawahnya dibolongi gitu kan nah sekarang ditutupi terus kalau ditutupi kita pompa saya ambil dua tiga truk masuk ke sini pompa darurat terus dipompa ke sana cuos, kan garing tapi ada gak yang masuk dari sana? kalau ada yang masuk dari sana kan perjumah nanti nah disana itu yang nanti di desain pak untuk diselesaikan maka kemudian tanggul atau iya nah tanggulnya butuhnya seberapa? kalau itu tindakannya butuh cepat kira-kira butuh waktu berapa lama? terus disiapin aku udah matur sama papa Suki nanti bisa kita kerjasama sama PBWS tapi kalau itu gak banyak umpamah kemarin saya ke Brebes ya Brebes itu ada 22 meter tanggulnya sebo ambruk itu tembok terus gimana? ya pak nanti diusulkan 2024 eh sekelelep gitu berapa biayanya kalau kayak gini? ya sekitar 222 juta kalau mau sesok apa? nah maksudnya gitu sesok wah ini harus menunggu perubahan orang karena pikiran kita kan hanya satu saja pikiran kita kan hanya dari APBD terus habisin aja BTT nya BTT nya habisin itu di tanggul hari itu 200 juta ngantin orang-orang patikur ya pemerintahnya ngunang-ngunang rakyatnya nah coba Pak nanti desain satu per satu kalau kawasan ini sering terendam kira-kira problemnya apa? sehingga tindakan-tindakan cepat nanti kita ganti terus karu pusat, karu provinsi kabupaten, kota rong disampai apa, tanya dotan juga perlu retensi di wilayah Tawun Pak? ya retensi apa-apa dah sampai gak baik nih khusus area ini dalamnya pun dikisah hehehe ha? 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 terjendah hh ha hai ha ha berarti 2014 ke sekarang kan ya yang yang tinggi seperti ini ya setelah pernah normalisasi 4 tahun yang lalu normalisasi ya normalisasi dilakukan sehingga tidak terjadi ya oke maksud saya nanti itu bagus Pak berarti ini wajib normalisasi sini wajib buat bentuk sini wajib guna meretansi berwet hitung, untuk 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 duitnya dan itu kita tidak oke ya termasuk tambatan kapal Pak yang menggambat air untuk sama, tambatan kapal itu dibereskan tapi tambatan kapal itu soalnya juga menutupi kapal iya, itu nanti kelain diajak bicara orang yang ini, gimana ini banjir tempatnya sudah dibikin untuk tambatan kapal tapi posisinya di bawah itu, langsung tidak digeser ke situ oke, nah itu bisa NRP, pergeseran itu belum tambat ya eh, cuma perlu beli banjir kanan kampung itu orang ini itu akan pesan masuk apa kun? apa itu? nggak dijelaskan akan benar, tapi mau menang sepuluh banyak oke, aku nggak mau apa pas, apa pas, kita perhatikan Pak Rancar memperhatikan Pak Rancar lelah apa pak? apa yang ini kan? hahaha jatuh deh eh malah menutupin ko menangkan eh orang keceh eh orang keceh haaah malah menutupin bantuan foto, 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 foto ayo foto, foto foto, foto 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 di sana apa yang salah kalau banyak mah banyak bahan sini oh sungai ini sebelahnya ini kan kalau arahnya juga beda di wilalung sana pembuangannya beda yang arah kudus sama arah oke, saya nanti gambar ini mau ya oke, 12 orang ini kipang, apa? nipon hal yang malah keceh gitu hal yang merasa kadang ini mame beres ah iya, selesai kalau dikirimi mame dikirimi iya ini kipang mame bereng kalau tanganmu ini apa? halah malah gaya kalau kebanjiran malah sepuluh terus jendela dalamnya mudi kalau sama nggak mau tas bareng apa? lalu kita nggak mau tas bareng nggak apa? ini tuh mas-masan ya Pak oh, kita tahu ya gondonnya di legoknya ya, berarti disedot ini masih di legok di sistem bumbuannya ya itu di ditutup kita tutup bentuk kamu aliran sini di atas di depan gugedutung di ke depan itu di dalam dalam di duur belanda itu kan gitu dalam di duur ini tuh nangisot tapi betul-betul air nggak keluar tidak keluar masuk gitu selebihnya kalau помpa makanya tutut dihitung yang sebelah sana yang sebelah sana itu aliran masuknya dari mana nah nanti setelah itu ditutup jadi memang daerahnya cekungan ya daerah, rendah ya karena rendah saya tidak menghubungi diamannya tadi kolam retensi disiapkan sehingga kalau air masuk kebuang disitu dan disisi sedot saya akan menggambarkan ini seperti ini biar dipetakan jadi enggak jangan lama-lama ya tahun inilah kalau kita kan melihat dari ramalan BMKG itu kan ini mulai turun pindahnya ke selatan kalau selatan itu sebenarnya relatif aman kalau selatan relatif aman makanya kita coba dorong untuk yang utara ini mumpung sudah mulai kering kita bereskan kalau di sini memang ini termasuk daerah yang langganan kalau di sini memang ini termasuk daerah yang langganan jadi di sini ada di sini ada di sini yang dulu aku ke sini itu lho pak mutar yang yang banjarsari karena biasanya yang mereka pikirnya siap-siap sedih malah rame penduduknya apun biasa kan sudah ampibian dia ada rumah evakuasi ada rumah evakuasi maksudku kalau masyarakatnya siap dia akan beradaptasi tapi kalau tergendang terus kan gak sehat kita harus bereskan bunga bahagia terus pokoknya i love you lah ya yaaah yaaah salam tanpa lah apa salam tanpa lah yang gitu apa duit rapayu nih banjiran kalau duit yang orang enak dipangan yaaah apa yang ngungsi tau lah sampai malah sederhana yaaah yaaah fungsi yaa yaaah 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 satu curahnya tinggi sebenarnya di media sudah saya sampaikan kemudian dan kita menyelesaikan dengan beberapa cara ya karena cuacanya cukup ekstrim maka ya cuacanya dipereskan maka itu awan-awan yang diatas itu gumpal begitu itu potensi jatuh nah ini kita jatuhin dulu dengan teknologi modifikasi cuaca dan dibantu angkatan udara pesawatnya BRIN, BNBB yang bantu sampai biayanya caranya BMKG yang memberikan informasi nah informasi BMKG hari ini cuaca ekstrimnya berpindah ke selatan ini ke selatan, mulai gejir ke selatan maka pantura dengan modifikasi cuaca Alhamdulillah awannya kayak gini tapi tidak terlalu kalau jatuh hujan tidak terlalu teris beberapa kali kan tapi kayak pati ini ada beberapa karakteristik daerah yang memang cekungan ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam karena tantangan berikutnya adalah rob setiap bulan purnama pasti ada sea level rise ya kenaikan muka laut yang itu pasti akan akan balik airnya dan di area-area pesisir kostel area ini pasti akan bergali nah tadi saya bicara sama Pak Kades, Pak PJ Bupati dari PUB itu lalu aku dibantu dipetakan karena ini ada hubungannya juga dengan di Kudus, sungai apa tadi? Lalu maka hari ini pagi ini Pak Basuki ke Kudus malam saya ketemu, kemarin siang ketemu dengan Pak Basuki lalu diulang ke Kudus terus saya titipin Pak sekalian Pak nah titik-titik genangan di area-area cekungan memang harus dengan re-engineering teknik gitu apakah ditanggul tadi usulannya dibuat polder terus kemudian dipompa jadi kolam-kolam retensinya dibuat nah pati harus punya itu kalau tidak ini begini tidak tega kita melihat masyarakat seperti itu itu teknis penanganannya dan tidak boleh lama 2023 ini mesti ditangani nah tugas kami dari pemerintah adalah mencarikan sumber anggaran nah secara teknis nanti saya minta BUPR untuk mendesain area-areanya titik-titiknya nanti kerjasama dengan BPWS biar kami fasilitasi dari provinsi sehingga ini mesti diselesaikan secara lebih komprehensif ya saya minta masyarakat dukungannya Pak Ma ini Pak Kades sudah membuat bantuan ini yang dari provinsi ini ini bantuan provinsi untuk desa beliau hemat jadi setiap bantuan itu disambung-sambung sampai tuntas kalau saya tahu ada kades model gini bantuan saya tidak 100-150 pakai 1 miliar sekali itu suruh ngerampungi ditanggul agak naik tapi warga minta dukungan limba domestiknya jangan dibuang ke sungai kita buatkan ipal komunal terus kemudian tidak ada aliran yang masuk ke sana tadi saya minta kalau ini saya pompa ke situ gimana saya ambil sama 3 truk mobil, pompa, portable gimana kering nggak karena beberapa tempat kemarin saya lakukan kering nah itu nggak bisa Pak karena di bawahnya ada saluran-saluran pembuangan limba hidup nah maka tutup aja semuanya jadi sungai jangan dikotori nah kalau itu bisa dilakukan kedepannya ini kan jauh lebih baik ini jauh lebih baik gitu ini berbeda dengan masyarakat ya kalau lihat sungainya lumayan sih lumayan sampahnya banyak jadi berbeda dengan masyarakat ini jalan ini bisa jadi tangguh jalan evakuasi jadi bisa jalan evakuasi tapi sekaligus tangguh jadi lebih tinggi nggak apa-apa ditinggiin memang agak mahal ya agak mahal tapi kalau kemudian saya tanya tadi yang di sana saja dengan ya kira-kira tadi ada berapa 30 cm 30 cm 30 cm itu nggak pernah impas gitu jadi artinya 30 cm bisa cukup nggak terlalu mahal nah itu betul sedimentasi di muara juana ya itu yang itu mesti betul tidaknya normalisasi itu mesti dibereskan dan ditata termasuk tambatan perahunya jadi kalau tambatan perahunya bisa kita selesaikan maka kawan-kawan lain bisa kita ajak ngomong yuk bareng-bareng kita tata yuk agar lebih baik kalau kalau tidak nanti bahaya tambatannya suksuan itu kalau terjadi kebakaran kapal satu ngeri dan pernah terjadi ya saya masih ingat maka saya cek lokasi itu yang juga kita omongkan nanti kementerian berhubungan sama PUPR saya ajak bicara maksud saya khusus juana ini mesti kita tata betul karena ini legend loh juana itu ya nggak legend loh terkenal apa produk perikanannya bagus gitu sayang nanti kalau kemudian itu terdistorsi oleh ya manajemen yang buruk apalagi di area itu maka ini bagian yang sudah masuk dalam obrolan saya nanti dengan Pak Menteri ya sehat ya Bu iiii kelelap semangat ya Pak bagus iya oke ben ini coba nanti dulu apa apa karena air bersih iya nangguning musik sampai kan ini nangguning kelelapnya ini bener gak iya 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 Hai eh eh apa nih ngijelai orang di atas dibawah eh mas KKUB 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 Jual 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 KKUB Abang Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe Ini cor ya nanti ya Tapi yang sana nanti juga Ini sejak tanggal 31 Ini jalurnya bisa naik Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jadi jeneng itu gawe apa jenengnya? Begesting 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 atau begesting? Begesting Begesting itu apa bahasa indonesianya? Begesting Oh bahasa indonesianya juga begesting Fairship ya? Oke Hahaha Kita stock material Setiap global kita tambah Tapi Di luar Detour kita Kalau kita cuma Salaman Pak Salaman Pak Tangan Baik Baik domu Poo 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 Sehari Poo 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.